Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Senjata Narayana itu menghancurkan pasukan Pandawa Dan hanya dapat dihentikan dengan menurunkan senjata Namun saat itu Bima menolak menurunkan senjata dan menyerang Aswatama Krishna dan Arjuna melindungi Bima dengan menyeretnya turun dari kereta Dan membuang senjatanya Setelah semua pasukan Pandawa menurunkan senjatanya Barulah senjata Narayana bisa ditenangkan dan menghilang Angin sejuk mulai bertiup Burung dan binatang lainnya menjadi tenang Kuda, gajah dan para prajurit menjadi ceria Ketika senjata itu sudah benar-benar menghilang Pasukan Pandawa berdiri dan berbaris bersiap untuk menyerang kembali Melihat itu Duryodhana berbicara kepada Putra Drona Wahai Aswatama, sekali lagi gunakan senjata itu dengan cepat Karena pancala akan menyerang Kemudian Aswatama menghela nafas tanpa semangat dan menjawab Senjata itu wahai raja tidak dapat dibawa kembali Itu tidak bisa digunakan dua kali Jika dibawa kembali, pasti akan membunuh orang yang memanggilnya kembali Wasudewa dengan cara yang telah engkau lihat Menyebabkan senjata itu bingung Namun kekalahan mereka kali ini lebih buruk daripada kematian Musuh yang dikalahkan dan dipaksa untuk meletakkan senjatanya Tampak seolah-olah kehilangan nyawa Duryodhana kemudian berkata Wahai Putra Guru Jika memang senjata ini tidak dapat digunakan dua kali Bunuhlah mereka dengan senjata lain Wahai yang paling utama dari semua orang yang mengenal senjata Di dalam dirimu terdapat kekuatan surgawi Dan juga kekuatan dari mata ketiga dewasiwa yang tak terukur Mendengar perkataan Duryodhana Aswatama bergegas ke arah Dresda Jumna Dan menusuk pangeran pancala itu Dengan 25 anak panah kecil Kemudian Dresda Jumna Menusuk Putra Drona Dengan 64 batang anak panah Dan dia juga menikam kusir Aswatama Dengan 20 anak panah Dresda Jumna juga menusuk keempat kudanya Dengan 4 anak panah yang tajam Kemudian Aswatama membalas serangan itu Dengan menghujani pangeran pancala Dengan tongkat bersayap Sambil mengingat kematian ayahnya Aswatama sekali lagi menusuk dengan 10 anak panah Kemudian Aswatama memotong bendera dan busur pangeran pancala Dengan sepasang panah yang ditembakkan dengan baik Putra Drona mulai menggiling musuhnya dengan panah lain Dalam pertempuran yang mengerikan itu Aswatama membuat lawannya menjadi tanpa kuda Tanpa kusir Tanpa kereta dan juga menutupi para prajuritnya Dengan hujan panah Pasukan pancala yang hancur karena hujan panah itu Melarikan diri dalam ketakutan Satyaki yang melihat Aswatama mengamuk Kemudian menusuk dada Aswatama dengan 30 anak panah Dalam pertempuran itu Melihat Aswatama dikroyok, kripa, karna dan lainnya Mulai menyerang dengan panah Mereka semua dengan cepat menusuk Satyaki Dari setiap sisi dengan panah tajam Namun Aswatama yang sempat terjatuh Mulai bangkit dan melawan Satyaki Dengan menembakkan ratusan anak panah Aswatama kemudian berkata kepada Satyaki Aku tahu keberpihakanmu kepada Drista Jumna Dia telah membunuh gurunya Dan engkau tidak dapat menyelamatkan dia dariku Aku bersumpah padamu Demi kepenaran dan pertapaanku Bahwa aku tidak akan mengenal kedamaian Sampai aku membunuh semua pancala Putra Drona kemudian menyerang Satyaki dengan panah Yang bagus dan lurus Yang memiliki kilauan matahari Panah itu menusuk Satyaki Dan menembus baju besi dan tubuhnya Satyaki menjadi bermandikan darah Yang mengalir dari lukanya Busurnya kemudian terlepas dari genggamannya Dia duduk di keretanya Tanpa kekuatan dan berlumburan darah Melihat ini Kusirnya dengan cepat Membawanya menjauh dari Putra Drona Melihat kekalahan pasukannya Arjuna dan Krishna Dengan cepat mendekati Aswatama Aswatama menjadi sangat marah kepada Arjuna Dan terutama kepada Krishna Aswatama yang gagah berani Dengan panah api yang menyala-nyala Menghujani Arjuna dari semua sisi Melihat tentara Pandawa yang terbakar Dalam pertempuran yang mengerikan itu Prajurit Kurawa dipenuhi dengan kegembiraan Semua orang kagum melihat senjata Yang digunakan oleh Putra Drona Dalam kemarahannya Kemudian Arjuna memanggil senjata Brahma Yang mampu mengalahkan setiap senjata lainnya Dalam sesaat senjata Brahma Menghilangkan kegelapan Yang disebabkan oleh senjata Aswatama Angin sejuk mulai bertiup Dan semua titik mata angin Menjadi jelas dan terang Semua orang yang berpikir Bahwa Krishna dan Arjuna telah binasa Melihat Krishna dan Arjuna muncul Dari sisa-sisa energi senjata Yang dinetralkan Melihat Krishna dan Arjuna muncul kembali Pada Pandawa dipenuhi dengan kegembiraan Dan para Kurawa menjadi terheran-heran Karena mereka tidak terluka sama sekali Melihat semuanya Putra Drona menjadi sangat tidak bersemangat Aswatama menghembuskan nafas panjang Dan sambil meletakkan busurnya Putra Drona dengan cepat turun dari keretanya Dan lari dari pertarungan Dalam perjalanannya Ia bertemu dengan resih wiasa Melihat resih wiasa berdiri di jalannya Putra Drona memberi hormat kepadanya Dan berkata Wahai Baginda Apakah ini ilusi Saya tidak tahu apa itu Mengapa senjata saya menjadi tidak berguna Terhadap Arjuna Pelanggaran apa yang aku lakukan Baik Asura Gandharwa Kisaca Raksasa Uraga Yaksa Dan burung atau manusia Tidak dapat mengacaukan senjata Yang ditembakkan olehku Namun senjata api ini Telah membunuh hanya satu pasukan Aksawini Dari Pandawa Namun telah mampu Ditenangkan oleh mereka Dan bahkan senjata yang sangat ganas ini Mampu membunuh semua makhluk Untuk alasan apa Ia tidak dapat membunuh Arjuna dan Krishna Yang keduanya hanya manusia Jawablah aku dengan sungguh-sungguh Resih wiasa menjawab Dengarkanlah dengan penuh perhatian Krishna adalah Narayana Yang tertua dari semua yang ada Dahulu kala Narayana Pernah terlahir Kedunia Dan melakukan pertapaan yang keras Akibat pertapaannya Dia memperoleh karunia dari Dewa Siwa Bahwa tidak ada satupun di antara maluk hidup Bahkan para Dewa Yang mampu menundukkannya dalam pertempuran Dia tidak akan pernah bisa disakiti oleh senjata petir Atau senjata apapun yang basah atau kering Atau dengan benda bergerak Atau tidak bergerak Dia akan menjadi lebih unggul dari Dewa Siwa sendiri dalam pertempuran Demikianlah anugerah yang diperoleh Krishna di masa lampau Dari pertapaan Narayana Lahirlah seorang muni yang agung bernama Nara Yang setara dengan Narayana sendiri Ketahuilah bahwa Arjuna tidak lain adalah Nara itu Kedua Resi itu Yang dikatakan lebih tua dari Dewa tertua Lahir di setiap Yuga untuk melayani tujuan dunia Dirimu juga telah lahir sebagai bagian dari Rudra Mendengar kata-kata dari Resi Huyasa Aswatama membungkuk keputar Resi Agung Dan kemudian mengarahkan pandangannya Pada pasukan Kurawa Yang mulai kembali ke perkemahan Karena malam telah tiba Terima kasih telah menonton